Pemirsa pada selasa 15 Oktober 2024, Diris Narkoba Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jadi sabu, supaya 2 kg. Pada penangkal tersebut, Polda Jambi berhasil menyelamatkan supaya 10.024 jiwa. Pada selasa 15 Oktober 2024, Diris Narkoba Polda Jambi melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jadi sabu, supaya 2 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil ungkap kasus narkoba pada bulan September 2024, supaya 1 kasus dengan jumlah tersangka 2 orang. Ada pun 2 tersangka tersebut berinisial IN dan MS yang diringkus pada waktu dan lokasi yang berbeda. Total nilai barang bukti yang diamankan secara ekonomi sebesar Rp2.606.351.800. Apabila 1 gram sabu dapat digunakan untuk 5 orang, maka jiwa yang terselamatkan supaya 10.024 jiwa. Jika direhabilitasi dengan biaya 1 orang sebesar Rp4.500.000, maka biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni sebesar Rp45.108.000.000. Baik pada hari ini kita akan kembali melaksanakan pemusnahan barang bukti. Ditemukan 2 bungkus plastik warna hitam yang bersihkan 2 bungkus plastik teh Cina berkuliskan Guan Wiguang. Dekankan kisah sendiri, di depan ada 2 bungkus plastik warna hijau yang diungkus dengan plastik warna biru yang bersihkan diduka jenis sabu. Oke, kemudian ada 2 orang tersangka. Kemudian barang bukti yang akan dimusnahkan kurang lebih 2 kg sabu. 2 kg sabu, ada pun identitas dari pelaku yaitu inisial IN, tempat tanggal lahir Ranto Bayu 14 Mei 1972, pekerjaan tani, alamat, Surat KTP, Baju Masin, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, inisial MS, tempat tanggal lahir Tentirai 11 September 1965, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, alamat, Surat KTP, Kecamatan Betung, Kabupaten, Baju Masin, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian untuk ancaman pidana, di Undang-Undang 35 tahun 2009, semuanya dikenakan pasal 112, 114, ayat 2, ancaman hukuman pidana, 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Untuk kedua pelaku dikenakan pasal 114, ayat 2, dan atau pasal 112, ayat 2, junto pasal 132, ayat 1, Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman kurungan pidana 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati. Linda Liska, Cik TV, Belaporka.